Al-Fatiha 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 setiap waktu harus berjemaah jadi sholat itu ada beberapa macam satu diantaranya ada yang namanya sholat waktu sholat yang sudah ditentukan waktu waktunya Tuhur Asar Maghrib Nisa Subuh akimis sholat inna sholatah kanad alal mu'mininah kitab maukuta sudah ditentukan waktunya waktunya ada berapa ada lima sehari semalam ada juga sholatnya hari ini berkaitan dengan sholat Jum'at jadi sholat Jum'at itu sholatnya hari mi yawmil Jum'at ada sholatnya waktu yang kita lakukan setiap hari ada lima waktu ada yang seminggu sekali yaitu namanya sholat Jum'at ada yang satu tahun satu kali dua kali adalah sholat Sunna Id Idul Adha dan Idul Fitri Idul Adha sholat Id yang pertama kali dilakukan adalah sholat Idul Adha bukan Idul Fitri Idul Adha habis itu sholat Id yang kedua adalah sholat Idul Fitri antara Idul Adha sampai Idul Fitri itu sembilan bulan sepuluh hari Adha melambangkan benih yang baru hidup di dalam rahim seorang ibu Adha ada kehidupan Idul Fitri seorang anak ingat 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 antara waktu Idul Adha menuju ke Idul Fitri itu sembilan bulan sepuluh hari Adha melambangkan benih yang baru hidup di dalam rahim seorang ibu Adha ada kehidupan Idul Fitri Idul Fitri seorang anak yang baru dilahirkan adalah Fit Fitri suci di perjalanannya sampai Idul Adha Idul Fitri itu perjalanan kisah kejadian manusia penciptaan manusia selama sembilan bulan sepuluh hari dan di surat jumlah ini tadi malam Bapak sudah mengaji bahwa menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk umatnya yang umiin yang kekanak-kanakan yang embok-emboan untuk apa? diajarkan untuk membaca ayat-ayatnya Allah dan membersihkan jiwanya dan mengajarkan kitab Al-Quran dan setiap kejadian kita bisa tahu kalau setiap kejadian apapun pasti ada hikmahnya dibalik kejadian itu dan juga tentang orang-orang yang hafal kitab Taurat kalau sekarang kitabnya umat Islam yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya adalah kitab Al-Quran kalau cuma hafal kitab Al-Quran tidak memahaminya bahkan tidak mempraktekannya itu diibaratkan hi-himar Allah SWT dan setiap kelakuan yang sangat buruk dimisalkan oleh Allah seperti himar itu yaitu yang mendustakan ayat-ayatnya Allah tidak percaya dengan kekuasanya Allah itu seburuk-buruknya bermisalah berkata ya ayuhal ladina hadu inja amtum annakum awliya lillah minduhunin nas fatamannau lmauta in kuntum soadikin katakan ya Muhammad wahai orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi inja amtum annakum awliya ulillah apabila kalian mengira bahwa kalianlah kekasihnya Allah minduhunin nas bukan orang lain bukan manusia lain fatamannau lmauta in kuntum soadiki maka mintalah maka berharaplah kematian in kuntum soadiki apabila kalian termasuk orang-orang yang benar maksudnya apa kalau kita ibadah kita itu seolah-olah ibadah yang yang terakhir mengharap kematian seolah-olah kita itu solatnya solat mau mati makanya kita jangan campur-campur antara ibadah solat dengan ibadah mu'amalah dagang tidak boleh kita campur-campur pekerjaan iqmal iqmal li duniaka ka'annaka ta'i su'abada wa'amal lia herotika ka'annaka tamutu geda kalau kita sedang sedang bekerja itu seperti kita itu hidup selamanya namun apabila kita sedang beribadah kepada Allah seolah-olah kita mau mati besok seolah-olah kita mau mati bentar lagi mau mati jangan dicampur-campur kalau kita sedang solat kita seolah-olah mau mau mati solat yang kita lakukan solat yang ter yang terakhir kalinya jadi khusus nanti ada rasa ada getaran ada rasanya hadir bisa menghadirkan Allah di dalam ibadah kita akan bergetar apabila kita berasa hadirnya Allah akan bergetar hati kita dan tidaklah kalian mengharapkan itu mengharapkan kematian itu abad selamanya enggak mau dia itu mengharapkan kematian itu enggak mau kenapa Bima Qaddamat Aidihim karena apa yang mereka lakukan penuh penuh dengan dosa penuh dengan kerusakan Aidihim yang diakibatkan oleh tangan-tangan mereka sendiri sendiri Wallahu alimum bilzalimin dan Allah adalah zat yang mahal alim mengetahui bilzalimin terhadap orang-orang yang berbuat zalim zalim terhadap dirinya dan juga zalim terhadap orang lain diakibatkan oleh kedustaan kedustaan dirinya makanya enggak boleh kalau kita sedang solat kita ingat lainnya kita ingat hidup selamanya enggak berasa solatnya kita sedang bekerja ingat mati enggak semangat bekerjanya kul inna maut alladhi tafirru minhuh katakan yang Muhammad sesungguhnya mati yang tafirru tafiruna minhuh yang kalian menghindari dari kematian itu fainnahu mulakikum maka sesungguhnya kematian itu akan menghampiri kalian semua yang hidup pasti mati akan datang kepada kalian mati pasti apabila sudah datang kematian itu tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan walaupun hanya satu satu detik saja setiap setiap yang bernyawa pasti berproses menuju kematiannya jadi kita lagi sedang hidup dengan ini berproses berproses menuju mati subhanallah kita dulunya tidak ada sekarang diadakan oleh Allah dan besok ditiadakan lagi Allah itu yang menghidupkan dan mematikan subhanallah kemudian kalian akan dikembalikan dikembalikan kepada siapa kepada Allah kepada yang mengetahui yang gaib yang mengetahui yang nyata maka akan disampaikan disampaikanlah kepada kalian apa-apa yang kalian kerjakan akan dibalas nanti apa yang sampai kerjakan besok akan dibalas dengan balasan yang sempurna apanya yang sempurna balasannya kalau sampai baik kebaikannya sempurna surga sempurna sampai tidak baik akan dibalas juga tapi neraka ya ayuhallathina amanu bahaya orang-orang yang beriman yang mempunyai iman di dalam hatinya tidak sudah dikemandangkan sholat sudah diseru kepada sholat itu azan dari hari jumat maka bersegeralah menuju kepada Allah menuju zikir kepada Allah ingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli tinggalkan perdagangan tinggalkan keduniaan jadi kalau kita sholat tidak boleh kita memikirkan selain Allah buang saya taruh dulu pekerjaannya taruh dulu belajarnya taruh dulu kesibukannya taruh dulu itu melambangkan baik melambangkan dagang tidak ada dagang yang selalu menguntungkan kecuali berdagang dengan Allah Allah melalui ibadah jadi tinggalkan tinggalkan jual belinya itu tinggalkan aktivitas apapun kalau sudah ada azan tinggalkan yang demikian itu bagi kalian lebih baik bagi kalian ingkuntum jika kalian semua itu mengetahui mengetahui dan apabila sudah selesai sampai sholat maka bertebaran di atas bumi ini boleh sholat sholat bekerja boleh sudah wabtahu dan carilah minfadlillah dari fadilnya Allah dari karunianya Allah tapi ingat wa dhukurullah tetap berfikir kepada Allah kathiron sebanyak sebanyak-banyaknya biar sampeyan la'allakum tuflihun agar kalian semua itu beruntung jadi kalau sampeyan bekerja juga jangan lupa berfikir biar pekerjaannya itu bahwa barokah zikir biar sampeyan nanti kalau sampeyan mau korupsi mau nyolong mau berbuat males-malesan tidak disiplin datang ke tempat kerjanya biar tepat waktu bahkan sebelum waktunya 15 menit sudah sudah datang amin ke tempat kerjanya apalagi dipanggil sama Allah tinggalkan kalau sudah ada alat tinggalkan sudah lepas mandi-mandi ganti-ganti baju kalau bisa ganti bajunya salun saya itu sama tukang dulu dia dari rumahnya bawa baju yang bersih kuat sarung padahal di organisasi lainnya itu yang penting syaratnya sholat itu yang penting tidak tidak najis pakaiannya itu tempatnya tidak najis pakaiannya tidak najis badannya juga tidak tidak ketiba najis boleh langsung sholat ambil uduk langsung sholat dengan pakaian apa adanya itu boleh tapi tidak tidak memuliakan yang sama seperti kita auratnya kita minar auratnya kita laki-laki minar ha? minar apa? 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 auratnya laki-laki minar surati minar surati warub warubbati minar atau bainar 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 surati atau minar bainar bainar diantara pusar dan lutut bainar rubbati wainar surati warubbati warubbati apa adanya usah usah udah pakai salum tok gak usah pakai baju usah tapi di di pesantren di madrosa diajarkan kita untuk memuliakan Allah kita bertemu sama guru-guru bertemu dengan Ustadz kiai dengan pakaian yang yang baik masak mau ketemu sama Allah dengan pakaian apa apa adanya kalau mau usah sahaja pakai sarung tok sah laki-laki itu tapi tidak tidak memuliakan di sini mengajarkan bagaimana kita menempatkan diri namanya adil menempatkan diri pada tempatnya itu namanya adil sampai ke tempat kerja rapi menegis pakai minyak disemprot semprot pakai minyak rambut yang punya rambut ini di jamannya kanjeng nabi masjid sama pasar itu dekat jadi dempet malah sampingnya masjid 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 makanya tak kalah tak kalah diseru tak kalah diseru dengan adanya promo tentang promo diskon sekarang di shopee 12 tanggal 12 bulan 12 promo free ongkir diskon 50 versi sama seperti ini tak kalah dulu kenjeng nabi yunah muhammad tak kalah sudah memasuki mimbar itu orang-orang yahudi itu promo promosi eh diskon diskon jadi orang gak serius akhirnya orang kau lahwan lahwan itu gak serius sudah enteng sudah lebih infaddu ilaiha lebih mengutamakan itu sudah keduanya itu tijara dan mengendengkan sudah maka akan meninggalkan meninggalkan kanjeng nabi yunah muhammad ko imah yang sedang berdiri di di hutbah Jumatnya itu ditinggalkan yang sudah ngumpul di dalam masjid karena di luar masjid orang yahudi itu bilang eh promo ada promo sini diskon 50% waduh kalau pertama diskon 10% anteng aja orang di dalam masjid itu tak kalah bilang diskon 50% bahkan diskon 90% bus mencelat kabel kapan lagi Jumat kan besok ada lagi Allah jadi makul katakan ya muhammad ma indallah apa-apa yang ada di sisi Allah khairum minallahu wa minat tijara itu lebih baik daripada kamu mengendengkan punya sifat enteng tadi wa minat tijara dan perdagangan tadi tijara menandakan bahwa dia itu usaha perdagangan dan dagang lebih untung tertanya akan tertanya hawa nafsunya ini promo sampai 90% ini kalau kita jual lagi wah untung banyak ditinggalkan kan dengan Nabi Muhammad itu tak kalah beliau itu sedang utbah ditinggalkan cuma ada segelitiran orang yang ada di situ wallahu khairul razikin dan Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki yang penting sampaian itu ingat kepada Allah wa dhukurullaha kathiran la'allakum tuflihun maka kalian akan menjadi orang beruntung bejau sampaian akan menjadi orang orang bejau orang bodoh kalah dengan orang pintar namun orang pintar kalah ada orang bejau supaya sampaian jadi orang bejau nomor satu kan Allah setiap sampaian sholat harus husu seolah-olah sampaian akan mati besok hari kalau sampaian bekerja harus sampaian harus semangat seolah-olah sampaian hidup selamanya enggak boleh ditukar-tukar ya waktunya sholat-sholat waktunya bekerja-beker bekerja wallahu khairul razikin dan Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki enggak akan ketukar katanya iya memang kalau sampaian mengutamakan Allah diatas segalanya Allah yang akan mengaturnya kalau sampaian sudah diberi mahkota ketakwaan oleh Allah wa mayatakillah yaja'allahu mahradah wa yirzukhu min hai sulayah tasim Allahumma marhamma lalui wa yirzukana tila wa ta'u'ana wa ta'u'ana wa aqru'fa nahar wa aj'al hujjataya wa ta'u'ana wa ta'u'ana wa ta'u'ana yang yang berikutnya yang berikutnya khat selamat menikmati